Seorang kakek warga Tegal Rejo Taman Martani, kalasan Kabupaten Sleman, mendadak menjadi miliarder. Hal itu terjadi setelah dirinya menerima uang ganti rugi pembangunan jalan tol Jogja Solo sebesar 18,1 miliar rupiah. Uang sebesar itu digunakan untuk mengganti bangunan rumah dan tanah seluas 3.136 meter persegi. Ada pun kakek tersebut bernama Sudarjo yang saat ini sudah berusia 90 tahun. Menurut dia, uang yang ia peroleh tersebut akan dibagikan kepada lima orang anaknya. Ditemui di Balai Kalurahan Taman Martani, Kamis kemarin, Sudarjo mengungkapkan rasa senangnya lantaran besaran uang ganti tersebut harganya di atas harga pasaran. Sehingga hal ini bukan ganti rugi, melainkan ganti untung. Sebagai informasi, pembayaran UGR jalan tol di Kalurahan Taman Martani, Kalasan dilaksanakan pada Kamis kemarin. Ini ditujukan untuk warga Padukuhan Tegal Rejo. Pelaksanaan pembayaran UGR ini pun ditinjau langsung oleh Menteri ATR atau Kepala BPN Hadi Cahyanto. Di Kalurahan Taman Martani, Menteri Hadi sempat mendengarkan progres konstruksi sekaligus progres pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Jogja Solo, Pulau Progo. Ia juga sempat berkeliling dan berbincang dengan para warga terdampak jalan tol. Menurut Hadi, warga terdampak senang, tidak merasa didugikan karena nominal uang yang dibayarkan bukan ganti rugi, melainkan ganti untung. Ada pun bidang yang dibebaskan pada hari ini berjumlah 104 bidang, dengan luas 24.888 meter persegi. Jumlah anggarannya dibayarkan 136 miliar rupiah dan diberikan kepada 84 pihak yang berhak. Menteri Hadi mengklaim bahwa pembayaran berjalan lancar. Terima kasih telah menonton!